Hai Astaga Anda ini siapa tiba-tiba datang-datang ngamuk-ngamuk bawa stick baseball mau nampol saya perasaan saya tidak pernah ketemu sama anda tidak ada urusan kita Bang ada apa ini siapa yang lainnya ada yang nunggahin saya ditugasin betul ke sini kepala kamu astagfirullah patah juta kepala asa gurur kami kepala ayam apa siapa yang nyuruh anda nggak bakalan saya kasih tahu sudah lama Anda itu nggak boleh mau disuruh-suruh seperti itu itu tuh tindakan kejahatan nggak boleh pekerjaan sehari-hari saya Oh pekerjaan anda gitu disuruh orang atau penggap-penggap orang sudah lah saya tidak mau ribut saya tidak mau ada masalah juga saya sedang bertafakur sini sedang menyepik di alam seperti ini enak ada malahan dah datang ya keribut gimana tuh ini deh saya tahu kamu nggak mau ribut tapi saya mau kepala kamu hahaha mengapa ini kepala Ayam aja kagak sedar ilmu anda itu belum cukup untuk melawan saya lebih baik anak menyerah saja Anda ikut saya segampang itu kamu bicara gitu ha suruh saya menyerah kepegalan saya kepegalan menyerah ilmu anda itu masih di tingkatan dasar Mas saya sudah bisa mengukurnya maaf-maaf kata mau sih gimana pun namun saya saya gak bakalan nyarah coba sebelum saya membawa kepala kamu buktikan asal amuk dia agak sedikit ya sepertinya ini penyak yang datang Mas anda menggil siapa yang mengasuh saya ini banyak kodam-kodam yang datang dia ada yang bantu sepertinya dari belakang juga ada serangan barusan eh saya pikir anda ini bersendiri ke sini Anda bawa kodam-kodam bawa jinjin Astagfirullah iya iya itu bawang kodamnya kita harus perisai dulu lokasi ini biar hodam-hodamnya minggat hai 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 sekarang panggil lagi jinjinnya mana saya akan teman-teman saya barusan manggil jinjin kaget saya nyerang dari belakang tapi kalau sekarang jinjin nggak akan bisa masuk sini cuma kalau orang bisa itu manggilnya saya manggil temennya itu hodam-hodamnya apa orang ya ada-ada aja nggak bisa ya lihat orang santai sedikit berganggu terus pada hari inilah bolehlah saya santai gitu kan eh eh lu orangnya Iya ini nyari-nyari siapa lu datang-datang ke sini bikin keributan nyari-nyari siapa perasaan saya disini lagi santai dia yang datang lu coba kejadiannya apa tadi lu ngomong blepotan dia nyerang lu gimana yang mau dibawa kepalanya itu ini orangnya ini orangnya ngomong tadi Oh ternyata lu orangnya dia juga bawa pasuan goib banyak sekali udah udah berusaha mending sehingga akan bisa masuk sekarang mending serahin aja kepala lu iya itu daripada lu tuh mati secara perlahan sakit mending langsung langsung nggak ada tuh nyawa lu selain aja maksudnya serahin gimana kepala lu selain semoga kebanyakan nempel masih diserahin Oh ya potong aja udah ngepotong aja enak saja kalau bicara ini kalau begitu jangan sampai tadi anda tuh bawa-bawa jin banyak kesini sampai wah ada berapa puluh tadi jin banyak sekarang bawa ini jin juga ini bukan jindohirnya manusia tapi juga banyak ini tapi gak bisa masuk sekarang dan ayo ngumpul Jin 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 Hai wah jin jinnya sudah pada ngumpul cuma muterkan di atas nggak bisa masuk sini hahaha kalau tadi bisa dia nih kebocong saya packaging dari atas di belakang saya tahu ini jenjin yang datang dari mana-mana ada yang dari selatan ada yang dari tim potengah juga wah keren juga nih hodamnya ini bagus-bagus juga nih orang anak yang mau dimana hodamnya bagus-bagus nih ada di gunung kidul pantesan lu dibayar mah kepala lu berapa emang 3 triliun 3 triliun 400 juta 400 juta itu cuma DP doang oh DP dulu betul oh 400 itu DP 3 triliun masa iya juga 3 triliun kalau begitu udah lah lu perkaya gua aja lah bergiap baru gua semua kaya udah lu nyalahin diri itu-itu kan lu juga kan oh cargah bukan baga ga 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 baik kalau biasa saja saya mah orang biasa saya mah santai santai kan dan ngelawan saya mah sudah lah kalian ini kenapa sih jangan banggu saya gua pengen leher lu asak rumah kepala lu sebelum gua ga ga bawa kepala gua lu gua ga bakalan pergi gitu gua ga bakalan minggah dari tempat ini sebelum gua potong kepala lu tuh ya sudah coba saja kalau bisa kepala lu mahal lu buat gua nah bohong kalian tuh diboongin bohongin diboongin kalian tuh ga mungkin soalnya saya ga punya musuh ga punya musuh gimana bahasa ga punya musuh memang ga punya itu yang suka nobat-nobatin preman tuh yang di terminal-terminal di pasar-pasar jalan-jalan iya sampai ke hutan-hutan pun dikejar kita sama caranya baik-baik kayak ginilah enggak enggak pakai kerasan udahlah ya baik anda ikut saya saja ikut kemana gabung sama saya emang kalau gabung lah sama kamu kira bakal dapat apaan pahala masuk surga nanti mati masuk surga masuk surga nanti-nanti ada ya nanti-nanti gimana kalian tuh jangan terjebak oleh dunia jangan terlalu mencintai dunia ingat dunia itu hanya sementara nanti di akhirat yang kekal abadi hidup selamanya mati saja belum udah mikirin akhirat nah memangnya anda yakin esok atau nanti anda masih hidup wah yakin loh karena masih sehat nih banyak kok yang masih sehat orang-orang yang sehat tapi meninggal juga karena nyawa itu tidak ada yang tahu hanya Allah yang tahu ya kita mulai seramai ngomongin mati mana mungkin kita mati ayo keluarin di rumah anda ayo keluarin di rumah inilah yang disebut ilmu pasrah pasrah kepada Allah saya tidak berbuat apa-apa saya hanya berpasrah ya Allah saya pasrahkan segala sesuatunya hanya kepada engkau ilmu dari mana itu ilmu dari Allah enggak dilawan aja anda sudah mentah-mentah gimana dilawan bisa remuk jantung anda saya tidak mau menyakiti orang paham tidak bisa remuk jantungmu bisa remuk tanganmu bisa patah kalau saya melawan anda saya tidak mau menyakiti orang niat saya itu berdakwah bukan menyakiti orang bukan menghajar orang niat saya baik maka dari itu harus dengan cara baik-baik bukan cara menyakiti itu prinsip saya selamat maaf Alhamdulillah Bismillah Bismillah 1,2,1 1,2,1 1,2,2 1,2,1 1,3,2 Itu satu pukulan dasar Masih tingkat dasar Belum saya menggunakan jurus-jurus Alah, yang penting kita dapat kemangannya Astagfirullah Coba saja Kalau misalkan semangat kalian Itu dipakai untuk kebaikan Satuan biasa sekali Ini duit Duit, duit Duit gak dibawa mati Astagfirullah Baiklah Baiklah kalau misalkan kalian memaksa Saya akan melawan kalian Mungkin dengan cara kau melawan Kau bisa dikalahkan Tapi mohon maaf Bukan niat saya menyakiti kalian Saya hanya ingin kalian sadar Kalau harus dengan cara seperti ini Kalian bisa sadar Saya akan melakukannya Mungkin lo punya Mungkin lo punya Lenggu itu doang ya Buat jagat-jagat doang Astagfirullah 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 Sebetulnya saya tidak mau menyakiti mereka Tapi mudah-mudahan dengan wasilah seperti ini Mereka bisa sadar Jadi tidak jadi Mau santai-santai istirahat Saya ikut dulu Jangan diiket Kasian Nanti ditarik saja keemuan-keemuan Nanti disadarkan Diajak bicara baik-baik Tidak perlu pakai madu itu Iya nanti setelah-setelah dikasih ini madu ya Sudah dibantu dulu ya Kameramen Terima kasih